Jeruk purut mengandung banyak vitamin dan antioksidan yang baik untuk kesehatan. Buah ini kaya akan vitamin C, vitamin A, vitamin E, serta senyawa antioksidan seperti limonen dan citronellao. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jeruk purut dan manfaatnya yang luar biasa untuk kesehatan. Jeruk purut bukan hanya memberikan aroma segar dan lezat pada masakan, tetapi juga memiliki sejumlah keistibewaan yang mungkin belum banyak diketahui oleh teman-teman semua. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan kemana-mana. Jeruk purut adalah buah yang populer di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Berikut ini adalah beberapa fakta unik serta manfaat jeruk purut untuk kesehatan. Nama alternatif Jeruk purut juga dikenal dengan beberapa nama alternatif di berbagai daerah. Di Indonesia, jeruk purut juga dikenal sebagai jeruk limo atau jeruk sambal. Di Thailand, jeruk ini dikenal sebagai makrut dan di Malaysia dikenal sebagai limau purut. Aroma unik Salah satu ciri khas jeruk purut adalah aromanya yang sangat kuat dan segar. Kulit dan daunnya mengandung minyak esensial yang memberikan aroma khas jeruk purut. Itulah sebabnya jeruk purut sering digunakan dalam masakan untuk memberikan aroma yang lezat. Penggunaan dalam masakan Jeruk purut merupakan bahan yang populer dalam masakan Asia Tenggara, terutama dalam hidangan Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Daunnya sering digunakan sebagai bumbu untuk memberikan aroma segar pada masakan seperti sup, kari, atau hidangan daging. Tanaman pengusir nyamuk Selain digunakan dalam masakan, jeruk purut juga memiliki sifat pengusir nyamuk alami. Beberapa orang menggunakan daun jeruk purut untuk mengusir nyamuk dengan meletakkannya di sekitar rumah atau digosok-gosokkannya pada kulit. Kegunaan dalam pengobatan tradisional Dalam pengobatan tradisional, jeruk purut digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Misalnya, jeruk purut sering digunakan untuk meredakan batuk, pilet, dan masalah pernafasan lainnya. Daunnya juga dapat digunakan untuk meredakan gatal-gatal. Pada kulit Tumbuh dengan baik di daerah tropis Jeruk purut tumbuh paling baik di daerah tropis dengan suhu hangat. Pohon jeruk purut dapat mencapai tinggi sekitar 6-9 meter dan menghasilkan buah-buah yang berukuran kecil dengan kulit yang kasar dan berbintik. Kaya akan vitamin dan antioksidan Jeruk purut mengandung banyak vitamin dan antioksidan yang baik untuk kesehatan. Buah ini kaya akan vitamin C, vitamin A, vitamin E, serta senyawa antioksidan seperti limonen dan citronellao. Kaya akan vitamin C Jeruk purut mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin C berperan penting dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh, membantu penyerapan jad besi, dan melindungi tubuh dari kerusakan akibat jad radikal bebas. Antioxidan alami Jeruk purut mengandung senyawa fitokimia seperti limonin dan limonene yang memiliki sifat antioksidan. Antioksidan membantu melawan kerusakan sel dan radikal bebas dalam tubuh yang dapat mengurangi resiko penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Sifat anti-inflamasi Beberapa senyawa dalam jeruk purut memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini dapat bermanfaat bagi orang yang menderita kondisi inflamasi seperti artritis dan masalah peradangan lainnya. Menyehatkan sistem pencernaan Daun jeruk purut sering digunakan dalam ramuan tradisional untuk mengatasi masalah pencernaan. Daun jeruk purut diketahui memiliki sifat anti-spasmodik yang dapat membantu meredakan kram purut dan masalah pencernaan lainnya. Mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati Aroma jeruk purut dikaitkan dengan efek relaksasi dan peningkatan suasana hati. Aroma terapi dengan minyak esensial jeruk purut dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. Manfaat kulit Ekstrak jeruk purut sering digunakan dalam produk perawatan kulit karena kandungan antioksidannya yang cukup tinggi. Minyak esensial jeruk purut dapat membantu memperbaiki kulit yang rusak, mengurangi peradangan pada kulit, dan memberikan efek yang sangat menyegarkan. Berikut ini adalah beberapa cara mengolah jeruk purut agar dapat digunakan sebagai salah satu pengobatan tradisional. Teman-teman dapat membuat minuman jeruk purut. Ambil beberapa daun jeruk purut segar dan rebus dalam air selama beberapa menit. Saring air rebusan tersebut dan tambahkan sedikit madu atau madu secukupnya, lalu minum. Namun ini secara teratur untuk mendapatkan manfaat yang baik. Antara lain dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh, membantu proses pencernaan, dan memberikan efek menenangkan. Minyak jeruk purut Minyak jeruk purut memiliki aroma yang segar dan bermanfaat untuk perawatan kulit serta aroma terapi. Cara membuatnya adalah dengan mencuci jeruk purut, mengeringkannya dengan handuk bersih, lalu memerasnya untuk mendapatkan minyaknya. Teman-teman dapat menggunakan sebagai minyak pijat atau menambahkan ke air mandi untuk relaksasi. Teh jeruk purut Ambil beberapa daun jeruk purut segar dan seduh dengan air panas, seperti membuat teh biasa. Tambahkan sedikit madu jika diinginkan. Minum teh jeruk purut secara teratur untuk mendapatkan manfaatnya yang dapat membantu untuk melawan radikal bebas, meningkatkan proses pencernaan, dan memberikan efek menenangkan. Selalu harus diingat bahwa pengobatan tradisional menggunakan jeruk purut mungkin memiliki manfaat kesehatan, namun hasilnya dapat bervariasi pada setiap individu. Jika teman-teman memiliki kondisi kesehatan yang serius atau sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli pengobatan tradisional atau dokter sebelum menggunakan jeruk purut sebagai pengobatan. Meskipun jeruk purut memiliki banyak manfaat kesehatan, penting untuk diingat bahwa buah ini harus dikonsumsi dalam jumlah yang wajar sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Selalu konsultasikan dengan profesional kesehatan sebelum mengubah diet atau mengandalkan satu jenis makanan atau suplemen untuk kesehatan teman-teman semua. Demikian informasi singkat mengenai jeruk purut. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini Dr. Ferry TV agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan edukasi yang baik terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa setelah menonton video ini berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat. Salam sehat.